kita akan lihat hasil akhir untuk hari ini guys ini pungkur ini pungkur alhamdulillah bosku ini pungkur alhamdulillah assalamualaikum bosku alham swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu 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 oh alhamdulillah bosku akhirnya video hari ini dilanjutkan kembali untuk setting di hari yang pertama saat kita melaut untuk hari ini bertempatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini ini barusan proses setting bosku tapi untuk lokasi saat ini gak begitu jauh jamah daratan hanya 70 mil jarak tempuh dari darat sampai ke tempat tujuan hari ini hampir 12 jam dari darat sampai ke tempat tujuan hari ini bosku ini banyak banget teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia Merdeka untuk hari ini yang berada di lokasi saat ini banyak banget bosku bukan kami sendiri tapi banyak banget teman-teman seperjuangan sesama nelayan tapi untuk hari ini semoga semoga aja di setting hari pertama hari ini mendapatkan hasil yang dibilang memuaskan tapi untuk hari ini masih proses penarikan jaring dan tadi waktu awal pertama kita setting saat berjaring kita mulai pukul jam setengah empat pagi tapi setting tadi tidak tidak menampilkan bosku dikarenakan terkendala pencahayaan karena setting malam itu kita menggunakan lampu belangkrak bosku makanya di kapal tidak ada pencahayaan karena takut mengganggu proses setting waktu di malam hari beda banget kalau setting di pagi hari maupun sore itu enak banget bosku dan untuk nelayan kami ini ini nelayan tradusional rembang yang berasal dari keragian jawa tengah bosku ini nelayan porsin bosku GT 29 biasanya target melaut nelayan kami ini paling lama di tengah laut cuma 8 hari kadang gak ada 8 hari 3 hari atau 2 hari bisa pulang tergantung hasil tangkapan di tengah laut kalau musim saat saat ini paling lama 5 hari udah pulang bosku dan untuk para ABK tersendiri ini semuanya para ABK berjumlah kurang lebih 20 orang meskipun melaut hari ini beberapa daerah meskipun melaut hari ini para ABK berasal dari beberapa daerah tapi kerukunan dan toleransi harus dikedepankan itu kunci kesuksesan untuk menjadi seorang nelayan bosku makanya banyak banget teman-teman subscriber yang berkomentar apakah ada kata-kata perselisihan di dalam kapal untuk hari ini kita jawab langsung untuk nelayan kami ini gak ada kata-kata perselisihan semuanya itu saudara bosku meskipun dari luar daerah maupun dalam daerah itu harus toleransi dan kerukunan harus dikedepankan dan ini momen yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti akhirnya udah selesai bosku ini kita akan lihat hasil tangkapan di setting di hari yang pertama untuk hari ini ini udah selesai tinggal nunggu proses panen ikan ini para BK udah selesai tinggal yang kabinet kerja yang mendapatkan dua bagian ini lagi mengatur proses panen ikan hari ini bosku dan kita akan lihat-lihat hasil tangkapan nunggu hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai kembali atas kita akan lihat hasil akhir untuk hari ini oke langsung ini 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 benar ini benar oh alhamdulillah setting dari pertama kita akan lihat untuk hari ini bosku temen-temen ini habis setting hari ini kita lihat teman-teman sebelah kisah dan setanah air adik ke mas arvin adik-adik adik-adik kan berbicara eh semangat yaaah 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 alhamdulillah bosku ini pungkur ah bagus alhamdulillah ini ada tiga basket lebih apa lagi mbak apa yang gua bukan semangat efek teman-teman teman teman-teman berapa basket tiga empat empat basket hari ini pertama setting dan ini sebagai kabinet kerja yang mendapatkan dua bagian lagi mengatur nanti proses ini pesawatan dimasukkan di setting hari ini cuma mendapatkan kurang lebih 4 basket ikan pur oh tapi alhamdulillah ikan mahal ini ikan sultan satu basket saja mencapai kurang lebih 1.400.000 kadang 1.600.000 berbobot kurang lebih tidak boleh pakai lo guys udah selesai bosku oh dan mundurin langsung disortir bosku disortir terus mau di situ lagi di situ iya siapa ya ini masaknya pakai mba pakai mba ini wajah cermet wajah cermet dikandri 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 HIJ ya oke misalkan hei langsung disurtir bersama masakit busku nanti masuk ke nempal satu kerendek baru mulai baru mulai dan kita akan nanti akan lihat-lihat setelah proses surgerkan hari ini guys pada teman-teman kita akan tanya-tanya nanti oh dipersiapkan Kak Iwan, mulai Kak Iwan oh mantap bungur besar ini nah ini dia ulamnya ikannya Kak Iwan ikan jenderal sudirman ikan jenderal sudirman oh dan ini hasil akhir untuk setting hari pertama bosku ini hasil akhir bosku setting hari pertama hasil enam mbak enam tujuh enam astec oh dapat enam astec satu dua bosku tiga empat lima enam oh dapat enam astec enam astec sekali setting berapa basket Kak Iwan tiga enam astec enam astec oh tiga basket bosku alhamdulillah akhirnya akhirnya setting dari yang pertama hari ini sudah selesai oh tapi alhamdulillah banget untuk setting yang pertama hari ini kita mendapatkan kurang lebih tiga basket ikan sultan alhamdulillah alhamdulillah meskipun untuk hasil tanggal hari ini cuma tiga basket dari segi harganya itu mahal-mahal guys satu basket mencapai kurang lebih 1 juta enam ratus sekadar 100 juta lima ratus juga guys seperti itu dan makasih banget buat teman-teman yang selama ini sudah support atau mendoakan nelayan seperti kami makasih banget pokoknya untuk nelayan kami ini nelayan terakhir terbang yang berasal dari keragian guys KM bulan baru dan makasih banget sekali lagi makasih banget buat teman-teman yang selama ini sudah support atau mendoakan nelayan seperti kami dan jangan lupa tunggu episode yang akan datang ada video yang lebih menarik setelah video hari ini guys dan udah dulu sukses terus dan sihat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati